Vaksinasi menggunakan beberapa jenis vaksin sudah dilakukan di kota Tarekan, namun dalam pelaksanaan vaksinasi menggunakan vaksin Moderna, terdapat temuan kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang lebih banyak ditemukan dibanding menggunakan vaksin lainnya. Ketua Komisariat Daerah atau Komda KIPI Kalimantan Utara, Dr. Franky Sintoro mengatakan, dari pelaksanaan vaksinasi menggunakan vaksin Moderna di RSUD Tarekan, banyak ditemukan kasus KIPI dibandingkan saat pelaksanaan vaksinasi menggunakan vaksin lainnya. Ada pun kasus KIPI yang ditemukan masuk kategori KIPI non-serius alias ringan, yang tidak memerlukan penanganan langsung dari dokter ahli. Keluhan KIPI non-serius yang paling banyak ditemukan adalah demam. Hal tersebut sudah cukup diatasi dengan meminum obat penurun panas, sementara pihaknya tidak menemukan adanya laporan KIPI serius. Semuanya KIPI ringan, artinya demam, penggel-penggel. KIPI serius atau KIPI berat mudah-mudahan tidak ada, laporannya belum ada. Tapi lebih banyak untuk Moderna ya, daripada sindopak untuk laporan? Laporan KIPI-nya itu cukup banyak.